Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi untuk meminta klarifikasi keterangan berkaitan dengan surat yang ada ini, kemudian juga berkaitan juga dengan adanya laporan dari salah satu perusahaan di Kota Padang ini yang melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang mengatasnamakan pihak Pak Gubernur. Dia datang hari ini? Ya, bencana-bencana kami undang hari ini, namun kemarin sudah datang dari tiap Sekretariat Daerah memberikan klarifikasi, namun mungkin kita masih membutuhkan keterangan lain untuk memperkuat apakah ada tidak berdana atau tidak dalam perkara ini. Sudah ada berapa orang yang beriksa? Kita telah memeriksa semuanya, ada sekitar 8 orang untuk beriksa. Termasuk saksi dari pemerintah daerah? Ya, termasuk saksi dari pemerintah daerah. Sebelumnya dari Bapeda juga sudah di minta keterangan ya? Ya, kita dari pihak Bapeda sudah kita minta keterangan, dari pihak Bapeda telah memberikan keterangan kepada kita, itu hasilnya nanti kita akan sampaikan apabila semuanya sudah lengkap. Tapi itu kemarin asli katanya? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak Bapeda mengatakan memang itu dibuat, namun mereka menyerahkan kembali kepada pimpinannya dan mereka tidak tahu berkaitan dengan surat tersebut lagi. Tanda tangannya juga? Mereka tidak tahu? Kalau untuk tanda tangan mereka tidak tahu karena mereka tidak ada menandatangani, mereka cuma mengatakan memang betul mengetahui surat yang dari Bapeda itu mereka yang buat, namun untuk penyebar luasannya atau menggandalkannya mereka tidak mengetahuinya karena mereka hanya membuat atau surat tersebut memang betul dari Bapeda. Ada rencana pemeriksaan gubernur, segala macam? Itu kita lihat dari perkembangan pemeriksaan saksi-saksi dahulu, apakah kita perlu meminta keterangan gubernur atau tidak, karena kita kumpulkan dulu semua keterangannya, namun untuk itu nanti akan kami sampaikan apabila kita membutuhkan keterangan dari Pak Gubernur.